Ada banyak pilihan HP dengan kualitas terbaik yang dijual saat ini Kalian tinggal memilihnya dan bisa menyesuaikan dengan kapasitas isi kantong kalian Memilih HP juga bukan sekadar untung-untungan karena benda ini termasuk berharga Setiap hari dan dimanapun berada kalian akan menggunakannya untuk berbagai keperluan Untuk itu memastikan kecocokan HP dengan fungsi yang kamu gunakan penting dipertimbangkan Di video ini kami memberikan rekomendasi HP harga 3 jutaan terbaik di pasaran Rekomendasi ini sesuai dengan detail spesifikasi yang sangat baik dimiliki masing-masing HP tersebut Itu berkaitan dengan prosesor kamera kapasitas RAM yang besar hingga baterai yang tahan lama Berikut rekomendasi HP terbaik harga 3 jutaan yang dibekali RAM besar dan chipset Snapdragon 870 Yang pertama ada Redmi Note 12 Pro Redmi Note 12 Pro memiliki ukuran layar, resolusi, dan refresh rate yang sama dengan Redmi Note 12 regular Hanya saja jenis layar ponsel ini sedikit lebih mumpuni karena mengadopsi OLED Yang diklaim memiliki lebih dari 1 miliar warna dengan brightness mencapai 900 nits Redmi Note 12 Pro dibekali dengan 3 kamera belakang yang dimuat dalam modul persegi Terdiri dari kamera utama 50MP Kamera ultrawide 8MP Dan kamera mikro 2MP Ada pula kamera selfie 16MP yang dimuat di modul pancol Pada sektor performa Redmi Note 12 Pro mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 1080 5G Yang dikombinasikan dengan RAM 68 12GB dan storage 128 dan 256GB Kapasitas baterai Redmi Note 12 Pro sama dengan Redmi Note 12 Mengingat pengisian baterai ponsel ini akan lebih cepat Lantaran mendukung pengisian, daya mencapai 67W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedua ada ZTE Axon 30S ZTE Axon 30S menampilkan layar Full HD Plus AMOLED 10bit 6,9 inci Yang menawarkan resolusi layar 2460x1080 piksel Dan kecepatan refresh 120Hz Di bawah tenda perangkat ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 870 ZTE Axon 30S yang baru diluncurkan hadir dalam 2 varian memori Yakni RAM 8GB Dengan penyimpanan internal 128GB Seharga 237 dolar atau sekitar 3,5 jutaan Terkait kamera, ZTE Axon 30S memiliki pengaturan kuat kamera utama 64MP Sensor ultrawide 8MP Lensa makro 5MP dan sensor kedalaman 2MP Di sisi depan ada selfie 16MP Untuk mengambil foto narsis dan panggilan video Smartphone ini ditenagai oleh baterai 4200mAh Dan mendukung pengisian cepat 55W Berikut ini adalah harga yang ada di toko online Yang ketiga ada Poco F3 Untuk spesifasi Poco F3 dibekali layar dynamic AMOLED 6,67 inci Dengan resolusi Full HD+, Refresh rate 120Hz dan dukungan HDR10+. Layar ponsel juga memiliki tingkat kecerahan maksimal 1300 nits Dan dilengkapi dengan pelindung Gorilla Glass 5 Bagian tengah atas layar Poco F3 dilengkapi dengan modul punch hole mungil Untuk kamera selfie 20MP Pada bagian punggung ponsel Terdapat modul berbentuk persegi panjang yang memuat 3 kamera belakang Kamera belakang terdiri dari kamera utama 48MP Kamera ultrawide 8MP Dan kamera telemakro 5MP Pada aspek daya Poco F3 memiliki baterai dengan kapasitas 4520mAh Yang mendukung pengisian cepat berdaya 33W Melalui konektor USB TPC Pada sektor hardware Poco F3 ditenagai dengan chipset Snapdragon 870 dengan 2 konfigurasi memori Yaitu RAM 6GB per 8GB dan memori internal 128GB per 256GB Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keempat ada Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 11 Pro 5G mengusung layar AMOLED 6,6 inci beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz Perangkat membawa 4 kamera belakang berkonfigurasi 108MP 8MP ultrawide makro dan depth sensor 2MP Pancol pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16MP Redmi Note 11 Pro 5G varian Indonesia membawa chipset Snapdragon 695 Chipset menengah terjangkau Snapdragon tersebut dipasangkan dengan RAM 6GB atau RAM 8GB Perangkat pengemas baterai 5000mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 67W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kelima ada Realme 9 Pro HP Realme 9 Pro ini memiliki layar IPS dengan resolusi layar Full HD Plus Dan HP ini memiliki refresh rate layar hingga 120Hz Prosesor yang dimiliki oleh Realme 9 Pro ini adalah prosesor dari Snapdragon Yaitu Snapdragon 695 Dengan pabrikasi 6nm dengan GPU Adreno 619 HP Realme 9 Pro ini memiliki kamera utama 64MP Kamera ultrawide 8MP dan kamera mikro 2MP Kamera depan yang dibawakan oleh HP ini adalah 16MP Baterai yang dibawa oleh HP ini sudah memiliki baterai besar berkapasitas 5000mAh Dan sudah mendukung pengisian cepat dengan kecepatan 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya yang ada di toko online Yang keenam ada Samsung M23 5G Spesifikasi Galaxy M23 5G memiliki layar 6,6 inci FHD Plus Dengan refresh rate 120Hz Sehingga nyaman untuk scrolling media sosial atau streaming Perangkat ini didukung RAM 6GB dan memori internal 128GB Jika kurang pengguna bisa menambahkan dengan microSD card hingga 1TB Samsung Galaxy M23 5G juga didukung fitur RAM Plus hingga 6GB Dengan begitu total RAM di Galaxy M23 5G bisa mencapai 12GB Guna menyokom kinerjanya Galaxy M23 5G Ditopang chipset Snapdragon 750G yang sudah dibekali konektivitas 5G Smartphone ini mengusung baterai 5000mAh dan pengisian Daya cepat 25W Berikut ini adalah harga dan speknya Yang ketujuh ada Infinix Note 12 VIP Layar Infinix Note 12 VIP berkurang 6,7 inci Dan sudah menggunakan tipe AMOLED Full HD Plus Dan refresh rate mencapai 120Hz yang menjamin aspek grafisnya Smartphone menggunakan 3 konfigurasi kamera belakang bertipe 108MP 13MP Ultra Wide 2MP Macro Kamera selfie 16MP yang mendukung fotografi dengan hasil memuaskan Otak dari Infinix Note 12 VIP menggunakan chipset Mediatek Helio G96 Yang sama seperti versi Note 12 Ponsel mempunyai RAM 8x256GB Baterai Infinix Note 12 VIP memiliki kapasitas 4500mAh Dengan dukungan fast charging 120W Berikut ini adalah harga terbaru dan spesifikasi lengkapnya Yang delapan ada Infinix Zero 20 Infinix Zero 20 ini dibekali layar AMOLED berbentang 6,67 inci Dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz Model layar depan dirancang memiliki poni menyerupai tetesan air water drop Di bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 60MP Kamera tersebut terdiri dari kamera utama 108MP kamera Ultra Wide 13MP dan kamera lainnya 2MP Ketiga kamera tersebut kompak ditemani lampu kilat LED Beralih ke sektor hardware Infinix Zero 20 mengandalkan chipset Mediatek Helio G99 yang dipadankan dengan RAM per 256GB Di bagian softwarenya perangkat berjalan dengan sistem operasi Android 12 Dan dilapisi tampilan antarmuka XOS 12 Perangkat ditopang baterai berkapasitas 4500mAh Dengan fast charging 45W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ke sembilan ada Mi 10T Untuk tampilannya Xiaomi Mi 10T memakai IPS LCD yang berukuran 6,67 inci Yang memiliki kualitas FHD Plus Di bagian atas layar HP ini Terdapat satu kamera selfie yang beresolusi 20MP Bagian belakang HP ini dibekali dengan 3 buah kamera Yang kamera utamanya memiliki resolusi 64MP Untuk kedua lensa pendukungnya HP ini didukung dengan lensa kamera Yang beresolusi 13MP dan 5MP Kebutuhan foto selfie hingga perekaman video akan terpenuhi dengan baik Jika menggunakan HP ini Bahkan kamera utama HP Mi 10T ini Mampu merekam video dengan kualitas hingga add key HP ini memakai chipset Snapdragon 865 Yang dilengkapi GPU Adreno 650 Tidak hanya itu saja HP ini juga didukung dengan RAM 6GB Yang siap memberi kinerja yang maksimal Semua spesifikasi yang ada di dalam HP ini Ditenagai oleh baterai yang berkapasitas 5000mAh Dengan fast charging 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Oke guys itu dia tadi ke sembilan smartphone 3 jutaan terbaik Rekomendasi dari kami Yang pastinya speknya tidak akan kentang Jika kalian ingin membeli sembilan smartphone ini Kami sudah taruh link pembeliannya di deskripsi video ini Perlu kalian ingat guys Harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan seller HPnya Saran kami jika kalian ingin membeli ke sembilan smartphone itu Pastikan kalian selalu cat sellernya terlebih dahulu sebelum membelinya Oke guys kami pamit dulu Sampai berjumpa kembali guys di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!